Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adelina Di video kali ini, aku bakal kasih tanggapan terkait dengan Udah banyaknya konten kreator yang serupa dengan aku Yang mungkin kontennya juga sama kayak aku gitu Aku pengen kasih tanggapan dan pendapatku aja So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Oke, mungkin aku mau flashback dulu ya Ini aku mau kasih tau mungkin buat kalian, subscriber baru aku Aku tuh dulu sebenernya kayak gak nyangka dan gak, apa ya Gak terlalu mikirin, aku tuh bakal mendalami tentang tutorial Atau tips and tricks terkait dengan youtuber pemula Karena mungkin buat kalian yang ngel, video aku yang dulu-dulu Itu kebanyakan tentang atau seputar beauties yang sebenernya gak beauties-beauties amat gitu kan Ibaratnya kayak tutorial makeup pemula, pokoknya yang amat tiran lah segala macam Nah, akhirnya aku udah mulai dapet celah nih Aku udah bisa menentukan segmen mana yang mau aku sasar Yaitu adalah kalian-kalian youtuber pemula Terutama yang menggunakan handphone Karena pada saat itu aku lihat kayaknya masih sedikit deh Konten kreator yang buat tutorial, tips and tricks seputar youtuber pemula Terutama yang pakai handphone aja kayak gitu kan Akhirnya aku mulai fokusin di sana Tapi ini pastinya aku awalin dengan explore dulu ya Aku biasanya tuh akan upload dulu tuh topik-topik, berbagai topik Nanti aku lihat nih kira-kira views mana yang paling banyak Dan disitu adalah topik yang akan aku dalamin Dan Alhamdulillahnya adalah aku sering banget Alhamdulillah banyak banget komentar dari kalian Baik di video aku, di Youtube, ataupun DM Instagram personal ke aku Itu banyak banget yang kalian tuh kayak termotivasi, juga terinspirasi Karena video-video yang udah aku share sebelumnya Kalian tuh jadi kayak bergerak gitu hatinya untuk mulai Youtube Aku seneng banget karena apa yang aku share tuh Alhamdulillah bermanfaat untuk banyak orang Dan sekaligus aku juga menyadarkan kalo misalkan Youtube itu gak harus punya kayak peralatan yang mahal Harus punya kamera dulu, harus punya ring light yang juta-jutaan atau segala macem Karena hanya dengan handphone aja kalian tuh udah bisa mulainya Youtube di rumah Terus dengan setting kalian ala kalian sendiri kayak gitu loh Dan sekarang ini aku liat Alhamdulillah udah mulai banyak konten kreator yang topiknya kurang lebih sama kayak aku Kayak mungkin seputar tutorial, tips and tricks Kayak tutorial Youtuber pemula pake handphone dan lain-lain Dan yang lebih lucunya lagi adalah aku tuh sempet beberapa kali dapet DM Instagram terutama Itu kayak kalian tuh minta izin, kak aku boleh gak bikin konten yang sama kayak Kak Adelina tentang topik A Tapi nanti aku, versi aku sendiri nih kak Terus aku mikir kayak, loh kok sampe ada yang ngingin kayak gini ya maksudnya kayak ada yang minta izin Karena emang menurut aku tuh ya gak apa-apa topiknya sama Toh juga kan kalian pasti juga punya cirias masing-masing kan Tapi ada juga yang gak izin kayak gitu tapi gak apa-apa, gak masalah Karena aku ngerasa itu tuh bebas, bukan sesuatu hak cipta yang harus resmi, legal, minta izin segala macem itu gak sama sekali Dan aku juga sering loh suka nontonin video-video kalian yang biasanya di timenail atau di judulnya tuh biasanya nama aku Misalkan kayak youtuber favorit gitu kan atau mungkin alasan aku nge-youtube Karena abis-abisnya hire Nisandina Terus bikin tutorial atau kayak cara-cara bikin opening ala aku Terus juga cover ala aku, closing ala aku itu aku suka banget nontonin Dan aku mikir kayak, oh ternyata dari channelku aja itu bisa jadi konten baru lagi buat kalian yang emang menurut aku itu kreatif banget sih Tapi ini ya aku tuh suka gemes banget ada aja gitu aku misalnya aku lagi nontonin video yang kayak tadi tuh misalkan dia bikin ada sesuatu nama akunya gitu kan Aku nontonin tuh video kalian Terus ada aja yang komen kayak gini Ih kontennya sama deh kayak Kak Adelina, ih ngikutin dan segala macem Jujur itu aku tuh gak masalah sama sekali Karena apa? Yang pertama rezeki udah ada yang ngatur Yang kedua itu adalah tugasnya konten kreator untuk men-share informasi kayak gitu kan Dan kayak apa ya, janganlah suka komentar-komentar kayak gitu Karena pikirin juga perasaannya konten kreator tersebut Karena ya untuk kita nih ya memulai bikin video aja, menghilangkan rasa mager Belum lagi kita harus edit video, upload video itu tuh butuh usaha Jadi jangan sampai kalian tuh kayak mematahkan semangat konten kreator terutama mereka yang pemula Yang mungkin aja kontennya masih apa ya, ibaratnya masih sama kayak youtuber A, youtuber B, youtuber C Menurut aku itu gak apa-apa banget karena setiap orang punya ciri khasnya masing-masing Dan ternyata itu terjadi sama aku Jadi kan buat kalian mungkin ya nge-nge beberapa waktu ini Aku lagi jarangkan untuk upload video karena masalah kesehatanku Terus sekalinya aku upload video nih Terus mungkin dianggap sama orang video atau kontennya aku itu Udah pernah di-upload sama konten kreator lain Ada aja yang komen kayak gini, ih kontennya kok sama kayak si A sih Ih udah ketinggalan banget, ih telat banget, ih udah tau keles kayak gitu Eh dah, terus kenapa gitu ya kalo misalkan kontennya sama gitu kan Aku sempet mikir kayak, yaudah gak apa-apa gitu Karena bisa aja nih si Budi tau informasi yang sama itu dari channelnya aku Si Malih tau informasi yang sama dari channelnya si B gitu kan Si Markonah tau informasi yang sama dari channel lain Jadi tuh menurut aku fine-fine aja, fair-fair aja itu adalah tugas konten kreator Untuk men-share hal-hal yang bisa ngebantu orang lain Karena semakin banyak ibaratnya orang yang nge-share Semakin banyak juga orang yang bisa tau kan Jadi gak ada salahnya menurutku Dan aku percaya mereka yang buat kontennya serupa sama aku Itu juga gak mungkin pelek-pelekan kayak dari hurufnya persis Atau dari perkata atau perbaik sama itu gak mungkin banget Karena akan sangat susah kan Pasti itu akan dibuat dengan versinya mereka masing-masing Dan juga masalah perbedaan kayak dari segi penjelasan Terus juga pembawaan Itu pasti setiap orang punya ciri khasnya, punya gayanya masing-masing Bisa aja nih si Budi Maaf ya si Budi lagi kan disebut-sebut Misalkan si Budi lebih ngerti, lebih cepet tangkep Kalau misalkan dia nontonnya videonya aku Tapi bisa aja si Malih gitu kan Dia tuh lebih ngerti dan lebih paham kalau misalkan nontonnya si B Jadi gak masalah itu semua masalah selera kayak gitu kan Dan juga aku juga gak mempermasalahan banget sama orang yang mungkin kontennya serupa kayak aku Dan aku sama sekali gak mempermasalahkan orang yang bikin kontennya mungkin serupa lah gitu sama aku Yaitu menurutku adalah karya yang dimodifikasi gitu kan Pasti mereka punya ciri khasnya masing-masing Dan aku percaya kalau ilmu tuh berkembang Kayak misalkan contohnya nih aku buat topik A tapi di tahun 2018 Kemudian di tahun 2019 mungkin dari Youtubenya itu ada teknis baru, ada cara baru yang lebih update gitu kan Ya otomatis itu akan menjadi peluang si konten kreatornya lain untuk memperbarui Serta menambahkan informasi yang topiknya sama tapi dengan cara yang berbeda yang sebelumnya gak ada di tutorialnya aku Jadi bukan berarti kalian nonton videonya aku yang di tahun 2018 itu Terus kasih komentar Ih kok videonya gak lengkap kayak si A sih Si A lebih lengkap ya jelas Si A bikinnya tahun 2019 dengan teknis yang baru Pastikan juga hasilnya akan lebih lengkapan dia gitu kan Jadi ibaratnya aku seneng lah kalau misalkan lihat orang lain tuh sukses gitu Karena rejeknya tuh gak kemana asli dah Lagian tuh ya dari pihak Youtubenya sendiri kagak ada tuh namanya larangan kayak Eh Adlina kamu gak boleh ya bikin video yang persis sama kayak si B Itu gak ada sama sekali itu kayak semua itu bebas aja Kecuali kalian reuploader ya Kalau reuploader sih udah pasti itu mah melanggar hak cipta Karena kalian mengupload video orang lain tanpa izin yang bukan karya kalian yang bukan original Kalau mungkin buat kalian yang belum tau reuploader tuh kayak misalkan nih Aku buat video kayak gini terus kalian download video aku terus kalian upload ulang tuh di channel kalian Seolah itu adalah video kalian seolah itu adalah karya kalian Nah itu yang gak boleh Tapi kalau misalkan cuma kontennya sama dengan dijelasin cara yang beda itu mah gak masalah banget Contoh lain lah misalkan kayak samyang challenge itu bahkan gak cuma di Indonesia kan Itu pasti di seluruh dunia bikin samyang challenge Pasti gak ada yang protes juga kan Ih videonya udah pernah dibikin sama si A Itu gak mungkin kan Karena ya semuanya tuh bebas kayak gitu Semuanya tuh dengan caranya masing-masing Intinya kamu itu akan jauh lebih seneng disaat ada orang lain yang berhasil Meskipun mungkin cuma 1% lah itu akibat informasi yang kamu share kayak gitu kan Dan aku juga cukup banyak nih dapet komentar di Youtube Atau bahkan DM ke Instagram aku yang bilang kayak Makasih ya Adelina berkat kamu aku udah berhasil nih mendapetin gaji Youtube Kadang aku mikir ya kayak Bahkan mungkin peran aku di kesuksesan dia tuh mungkin cuma ya sekitar 15% Sisanya itu adalah dari usaha kalian Dari konsisten kalian Dari kemauan kalian Dan pastinya masalah doa gitu kan Kalian mau berusaha atau enggak Karena percuma aja kalau misalkan aku udah nge-share informasi tapi gak kalian ngikutin Ya itu hasilnya bakal beda lagi gitu kan Jadi ibaratnya kayak ya aku seneng lah kalau misalnya Bapak ngeliat kalian sukses juga Jadi buat kalian Youtuber pemula yang mungkin isi kontennya mau seputar tips and tricks Atau tutorial Youtuber pemula Pokoknya jangan patah semangat Harus konsisten Harus apa ya memberikan informasi yang terupdate pastinya Bisa aja loh subscribers atau views kalian itu ngalahin aku Ngebalap aku itu gak ada yang gak mungkin Oke segitu dulu aja tanggapan aku terkait dengan keadaan konten kreator Youtuber pemula saat ini gitu ya Kan ini aku cuma ngasih tanggapanku aja Mungkin kalian punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar Semoga video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa buat like this video Subscribe dan comment Dan share seluruh social media yang kalian punya See you on my next video Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax